Oke halo sahabat Jeeps, selamat datang di Pioneer Jeep Today bersama aku Alvin dan hari ini hari Senin terakhir di tahun 2021 So guys, aku juga akan ajak kalian berkeliling nih ngeliat apa aja yang dikerjain hari ini di Pioneer Jeep Ini lagi rame banget guys, jadi tungguin banget, ini ada beberapa member dari JKMPC yang datang ke Pioneer Jeep Kita lihat yang pemobil lah guys, let's go Oke sahabat Jeeps, ini sudah ada mobil yang dipegang sama Saril, ini lagi servis rutin nih sahabat Jeeps Tadi sudah kelar untuk pekerjaannya, diganti oli juga, ini dia Rintek pake dari Ingen Kita masih ready shock kalau oli nya, sorry untuk Intek Ingen ya Oli-oli kita juga ready, kalau mau servis masih ada 3 hari lagi, karena tanggal 31, Pioneer Jeep close dulu nih, lanjut lagi nanti tahun depan Maksudnya seminggu lagi kan, deket Ini kita lihat juga, ada Mi Serayong, ini sama Ian Lagi yang progress untuk lift kit Kita ngobrol sedikit sama Ian Ian, ini lagi lift kit, apa Ian? Cara black buat pernah Shocknya pake apa? Falcon Shocknya pake palkon, piggyback, lihat siapa Jeeps Belakang belum berarti ya? Belakang belum Eh depan udah ya? Sudah Berarti, depan udah kita intip nih sama Jeeps Nah kalau barang-barangnya ini ya, yang mau lagi di install sama Jeeps Ini ada piggyback 3.3 Setelana, yang fast gas, gampang banget kan, tinggal putu-putera ya Nah ini isi pera-pera nih sama Jeeps Mesok seperti ini Dan kalian bisa lihat, ini dia yang aku bilang, piggyback, piggyback, piggyback Kalau kalian udah kenyang, dengerin aku ngomong piggyback terus Selama tahun 2021, ini dia piggyback siapa Jeeps Jadi dia udah punya beberapa keunggulan Yang pasti pertama, original America Terus, tabungnya juga Yang udah dilapisin Bahan-bahan yang udah kuat ya Udah produksi, udah tahan tabrakan juga Batu, tanah, pasir, segala macem Itu udah kuat dan gak bocor pasti Ini pengurang bisa baju Fairnya dia, tipenya tuh linear Nah ini tipenya dia tuh linear Jadi, untuk di jalanan asfal, masih nyaman Dan untuk dipake off-road, juga pasirnya nyaman Dan bisa ngelewatin obstacle-obstacle Ini pakenya track bar depan Karena di belakang dia udah dapet paketan, itu track bar belakang Jadi, posisi track bar adalah biar posisi dari bodi mobilnya itu Gak miring nih sampe Jeep Jadi, dia tetep lurus Center, kiri-kanan bannya Kita intip kalo bannya dipake ban AT dari BFG nih Ukurannya itu kita liat nih, 285-70-17 Fereken dari KMC yang XD series Warna hijau Ini kita intip sebelahnya nih sampe Jeep Ini lagi, baru aja selesai ganti oli Ini dia nih, oli-olinya Kita pake dari MS, 6 botol Terus ada pemasangan tear cover juga Kita liat nih, ini aki nya nih sampe Jeep Udah pake, aki Optima D34, yellow top Kita juga ready Aku kasih tunjuk kalian untuk stoknya nih sampe Jeep Baru beli, tear cover juga nih, ini indenan Seperti nih, kalo kalian mau cari-cari barang aksesoris-aksesoris kecil kayak gini Kita juga bisa nih sampe Jeep Langsung aja ya tanya-tanya Pisaan kemarin nih, sweeper GKMPC yang kemarin pergi Kita liat ke dalem, untuk liat aki optima nya Let's go Wah ini ada, ini saya step ya Kong? Iya Dikannya dikit Kong Hehehe Saya ga tau barang Ini coating kemana? Ini kuоokе mau packing kemana? Mau packing kemana? Hehehe Mau packing kemana? Ke pia Tamara samarinda 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 Kalimantan timur Ini juga banyak barang yang bakalan kita kirim nih samarinda Ini juga banyak barang yang bakalan kita kirim nih samarinda Pokal Modul, kita masih ready Terus ada final gear dari Yukon dan ya ini deh nih akinya dari Optima kita masih ada di stok banyak banget nih D34 nya yang 765 untuk CCA nya kalian bisa cek juga nih udah dites jadi sebelum akinya dikirim ke kalian atau kita install di mobil kalian kita udah tes semua untuk akinya haltinya itu 100% gak boleh kurang dari 100 kalau ini ada D31A yang CC nya gede 975 ampere nya juga gede ini udah sok-sok oli kita lagi kosong tapi tenang kalau kalian datang kemarin mau servis oli nya pasti penuh karena kita lagi progress buat order oke-oke yang kita pake lantai 2 itu barang-barang semua ada lift kit terus ada ban juga ada barang-barang JKJL pokoknya ini ban nya juga nih kita mau kirim aksis trepador nah ini ada velg Hachinson kita masih ready juga nih sahabat jik wah buku kosa doang nyatnya isinya AV sahabat jik velg AV ring 17 sakin black terserah setelah lagi bagian depannya seperti ini sahabat jik yang desok juga yang mau kita install single dari Vox jadi teman-teman masih karijain kita intip ke dalam dulu boleh deh let's go oke halo selalu jik ternyata di dalam gak bisa kita liput karena ada obrolan penting nih yaudah skip aja kita lihat ke depan ya depan tuh ada pemasangan yang selesai itu pergantian shock jadi ini udah pake shock dari King yang ada servo jasable kita liatnya tadi sih barusan selesai di test drive kalau tadi aku tanya hasilnya gimana om hasilnya oke cuma ada bunyinya katanya terus aku tanya bunyinya apa nih kami ya King 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 Gaya deh kita ini biasa ini dia shock ini laser servo jasable yang pasti untuk tekanan angin segala macemnya udah di setel semua dan udah enak kalau ini combo pakai teraflex nih kita intip dari sebelah sini nih nah ini dia kayak biasa aku pastikan post di fit untuk hasilnya pemasangannya kalau tingginya ini tuh sekitar 3,5 inch pakai lift gitu ya masuk tangan kita intip di bawah juga nih seperti ini untuk hasil pemasangannya oke deh saya wajib di kurasa untuk pioner jeep today kali ini udah selesai dan kalau kalian mau tanya-tanya apapun mengenai jeep ataupun kayak rekomendasi lift kit dong bang yang murah gitu nah kita ada paketannya nih sabal jeep jadi paketan lift kit 2,5 inch tapi pakai shock yang fox fox-nya juga yang single kalau kalian mau fox-nya sabal adjustable itu juga bisa nanti tinggal upgrade budget aja dan yaudah sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa di like komen subscribe juga dong kalau buat hari ini bintangnya aku bilang adalah lift kit full kit nih dari teraflake untuk shock-nya dia pakai falcon yang piggyback kayak biasa tenang aja aku akan update juga untuk postingan di feed-nya dadah selamat menikmati